Assalamualaikum semua kali ini saya mau bikin kek ketan hitam kukus ini dia hasil akhirnya ini tuh lembut banget terus dia enak banget juga rasanya pas penasaran gimana cara buatnya tonton sampai selesai ya yuk kita bikin langkah pertama kita mau panasin dulu panci kukusannya nih sesuaikan dengan besarnya loyang ya kita mau pakai loyang ukuran 20-22 cm lah kemudian siapkan standing mixer atau kalau nggak ada pakaian mixer juga nggak apa-apa terus kita mau mix telur dan gula pasirnya sampai dia kental mengembang putih kental berjejak gitu kita menggunakan kecepatan tinggi aja ya biar lebih cepat aja nah kemudian sambil nunggu gula dan telur kalau ini mengembang kita mau oles dulu loyangnya saya menggunakan loyang 22 ukuran 22 cm sebenarnya ini agak kegedean jadi nanti kayaknya agak pendek kalau ada ukuran loyang 20 juga masih sesuai terus dioles menggunakan karlo atau kalau nggak ada bisa dioles menggunakan margarin terus ditabur tepungnya tepung ketan kemudian kita sisihkan dulu nah disini tahap adonannya sepertinya sudah mulai pas nih sudah kental udah putih mengembang gitu nah kemudian kita matiin aja dulu mixernya kita mau masukin bahan-bahan lainnya seperti tepung ketannya kita masukin langsung kemudian masukin juga kental manis atau susu kental manis ya lalu masukin juga sedikit garam dan vanila ini opsional tapi biasanya kalau tepung ketan itu lebih enak kalau ditambahin vanila biar aromanya lebih wangi nah setelah itu tambahin juga santan instannya dan kita mix kecepatan nomor satu aja dan sebentar aja sekadar ngeratain dia aja terus nanti bisa kita lanjut menggunakan spatula nah sambil di mix ini kita masukin juga minyak sayurnya kemudian sebentar aja kita matiin dan kita lanjut aduk lipat menggunakan spatula kurang lebih kayak gini proses aduk lipatnya jadi pasti masih banyak di bawah-bawahnya yang belum rata karena kan kita tadi mixingnya cuma sebentar dan kalau kelamaan juga khawatir nanti adonannya turun gitu jadi ntar keknya bantet nah kalau udah rata seperti ini tinggal kita tuang ke loyangnya setelah dituang rata kita bisa mulai kukus kukus selama 35 menit jangan dibuka-buka kukusannya terus jangan lupa tutup kukusannya juga di alasi serbet biar airnya nggak netes ke kek nanti dia bantet terus apinya api besar dan kukusannya sudah harus benar-benar penuh uap gitu jadi pada saat kita manasin panci juga nggak dibuka-buka gitu jadi nanti dia penuh uap boleh dites tusuk seperti ini memastikan udah mateng atau belum tapi biasanya 35 menit untuk ukuran kek setinggi tinggi ini dia sudah mateng dan sekarang kita mau coba potong nih wah ini masih paras banget ya kita mau potong ya nah ini kita mau liatin tekstur dari kek ketan hitam kukus kita yang tanpa baking powder dia tetap mengembang tanpa emulsif juga tetap lembut nah ini dia gimana bisa ya dicoba di rumah boleh terus di kolom komentar nih penggemar olahan ketan hitam ataupun tepung ketan hitam jangan lupa juga untuk subscribe like komen dan share video ini biar kita makin semangat posting menu berikutnya thank you for watching bye bye